Intro Hai Minasang, jumpa lagi di channel K-Studio Kali ini kita mau mereview sebuah villa yang masih baru banget di daerah puncak Masih satu grup dengan Alandalus Resort Namanya Royal Alandalus Aku suka banget sama villa ini karena memiliki interior yang bagus banget dan juga view yang keren Dan lokasinya pun strategis banget, cuma 200 meter kurang lebih dari KFC Tugu Puncak Pokoknya Minasang wajib banget pantengin video ini dari awal sampe akhir ya Yang kali ini mau kita review adalah tipe 4 kamar Masuk kita langsung liat tuas tafel yang cantik banget kayak gini Terus disebelahnya ada ruang keluarga dengan TV yang gede banget Ini juga udah smart TV dan disediakan wifi yang kenceng banget Aku suka banget sama interior di villa ini yang serba putih Terus dipadukan dengan warna abu dan gold Jadi tuh membuat villa ini terlihat mewah dan elegan banget Nah ini meja makannya Muat untuk 8 orang Terus disini juga banyak pake motif marble Seperti meja makan ini Sama di meja minibarnya juga nih Nah ini keren banget ya Untuk dapurnya juga serba putih kayak gini Cantik banget Dan untuk peralatan makan Peralatan masaknya juga cukup lengkap Disini ada kompor Terus disediakan dispenser, kulkas, microwave Kemudian disini ada panci presto Ada rice cooker Lalu disini ada panci-panci Kemudian disini ada teko-teko pemanas air Terus dibagian sini ada gelas cangkir Mangkok kecil, mangkok besar, piring Terus juga dibawahnya ada ulekan gitu Pasal penggorengan Sendok-sendoknya Sendok garpu ada di bagian sini ya Di laci Tuh udah lengkap banget Ada pisau-pisau juga Sendok sayur semuanya ada Ada saringan, talenan, dan parutan juga Oke sekarang kita lihat Di sebelah sini ada pintu samping Nah ini bisa menuju keluar juga ya Terus disini juga disediakan kipas angin Sama tempat menyetrika Lengkap dengan setrikaannya Sekarang kita mau lihat Kamar yang ada di lantai bawah ya Nah ini kamar pertama Dan aku suka banget dong Sama kamarnya Ya ampun cantik banget Disini juga udah ada sofa yang cukup gede Ada meja rias dan cerminnya yang super gede Dan unik banget Multifungsi juga sih ya Mejanya mungkin bisa buat kerja juga Dan ini dari kamar kita juga bisa melihat view pegunungan Terus kita ke bagian sini Udah disediakan handuk Dan juga lemari disini cukup besar ya Bisa untuk taruh barang-barang kita Dan ini kamar mandinya Lagi-lagi disini semuanya serba putih Dengan motif marble Disini ada cermin yang cukup besar Hair dryer, wastafel dan juga kloset duduk Terus bagian kamar mandinya Disini dipisahkan oleh kaca Disini bagian showernya Udah ada sabun sampo dan juga water heater Nah sekarang kita mau lihat private poolnya Jadi dari bagian dapur Kita bisa menuju ke arah private pool Dan disini ada tempat nyantai Terus kolam renangnya juga cukup besar ya Ini menurut aku Kalau cuacanya cerah Disini bisa melihat pemandangan gunung juga nih Terus kolam renang juga ada tempat nyantai-nyantai Kayak gini banyak banget Ada ayunannya juga Terus karena bagian atasnya ketutup Jadi gak terlalu kepanasan Dan juga gak akan kehujanan nih Sekarang kita mau ke lantai dua Tapi sebelum itu kita lihat satu ruangan lagi Nah disini ada ruang mencuci Dan juga kloset duduk ya Sekarang kita naik ke atas Nah disini ada ruang keluarga lagi nih Jadi tuh disini masih ada ruang keluarga Yang udah ada tv-nya juga Enak banget kan Jadi kalau mau nonton tv yang ada di atas gak perlu ke bawah Disini juga cukup gede tv-nya Terus disediakan kipas angin juga Nah sekarang kita mau lihat kamar kedua nih Secara desain dan ukuran sebenarnya semuanya tuh mirip-mirip ya Paling cuma beda di view-nya aja Nah ini kita lihat di bagian sini tempat tidurnya Ada cermin, meja rias juga Terus sofa Dan ini pemandangannya paling bagus nih Dari tempat tidur kita bisa langsung lihat view pegunungan Dan di luarnya juga ada balkon Nah ini kalau cerah akan lebih bagus lagi nih pegunungannya Terus ini jalan raya Deket banget kan dari jalanan Jadi memang gampang banget aksesnya tuh kesini Sekarang kita lihat ke kamar selanjutnya nih Di setiap kamar juga udah ada kamar mandi dalam Dan juga AC ya Pokoknya Minasang kalau kesini wajib banget foto-foto di kamarnya ini Karena sebagus itu dong kamarnya Berasa di Hotel Bintang 5 gak sih vibes-nya Di setiap kamar atas juga ada balkonnya kayak gini Nah dari sini kita bisa lihat langsung ke arah kolam renang Dari balkon kita juga bisa duduk-duduk santai Karena ada kursi dan mejanya seperti ini Terus ini bagian kamar mandi dalamnya Jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya Serba putih kayak gini Dan untuk semua fasilitasnya juga sama Air dryer, kloset duduk Semuanya sama Dan ini kamar terakhir ada handuk, lemari, gantungan baju Terus ini tempat tidurnya Plus sofanya Gimana nih menurut Minasang tentang villa ini? Kalau aku sih suka banget ya Karena berasa di Hotel Bintang 5 Karena fasilitasnya oke banget, bersih Dan juga bagus banget sih interiornya Dan kita juga bisa lihat view pegunungan dari sini Overall aku puas banget sih ngenap di sini Oh iya, untuk info harga dan pemasanan Minasang bisa langsung aja kunjungin Instagramnya Alandalus Resort Di situ juga udah ada kontak WA-nya Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya